Halo teman-teman kembali lagi di remo gaming nah pada video kali ini aku mau ngasih tips ke kalian gimana caranya ri dollar dollar ini sangat dibutuhkan teman-teman jadi kalian bisa upskill pergalian upgrade senjata upgrade spesial res dan ya semua itu butuh dollar ya teman-teman buat pemain yang banyak gold bar banyak duit banyak Sun coin mereka gampang aja ya tinggal beli mawar terus dijual ke NPC saking ekstrimnya Nah buat kita-kita yang free player ini teman-teman nyari dollar itu ya lumayan susah nah disini aku mau ngasih tips biar dapat dollar banyak secara gampang yuk langsung aja kita ke videonya Oh iya teman-teman buat kalian yang belum subscribe channelnya remo gaming ayo dong di subscribe biar aku makin semangat buat konten untuk kalian dan kalian juga enggak akan ketinggalan info-info terbaru di live after dan jangan lupa Nyalakan loncengnya teman-teman biar kalianlah orang pertama yang nonton video aku ketika aku upload oke teman-teman jadi untuk syarat yang pertama nih kalian itu harus membuat toksin kalau bisa kalian buat toksin seberapa level kalian aja jadi misalnya kalian kalau combat 80 kayak aku gini kan kalian buat aja toksin level 4 teman-teman itu semua job bisa buat toksinnya dan setelah kalian buat toksin dan kalian langsung aja ke Levin City District nah kita langsung aja pergi ke Levin Nah ini kita udah menuju ke Levin ya teman-teman dan disini tips kali ini aku dikasih tahu temanku anak camp ya namanya Portalo dan dia bilang ini bisa menghasilkan dolar yang sangat banyak ya walaupun membutuhkan waktu yang lumayan lama tapi percayalah ini dolarnya banyak teman-teman nah ini kenapa lama banget ya kita masuk Levin ya Nah ini kita udah sampai teman-teman dan dia akan menunjukkan tempatnya tempat untuk mencari dolar nah disini dia tempatnya langsung turun di tempat ini kita nah ini tempatnya teman-teman jadi kita harus naik ke dalam pagar ini bisa dari sini atau bisa dari sana ya Wah ternyata lagi ada juga yang farming dollar nah tempatnya disini teman-teman ini aku deketin biar kalian bisa lihat nah ternyata mereka itu memancing para imperial ya Nah jadi imperialnya itu tinggal ditembakin aja nah ini kita pakai toksin level 4 teman-teman jadi harus Master level 80 nih Nah jadi para Joe apa imperialnya itu stuck di sini teman-teman nah yang perlu kalian hati-hati nih Nah kalau misalnya ramai begini ada orang itu mendingan kalian tukar lain aja ya karena disini kita bisa ngelutnya itu rebutan ya teman-teman nah selain dapat dolar kalian juga bisa dapet item-item yang lumayan nih kalau misalnya dijual scale itu mahal teman-teman nah tips yang kedua jangan pernah memancing imperialnya seperti ini ya tuh di tb-in tuh akhirnya dia kenok nah jadi lebih bagus kalian main safety aja ya teman-teman karena ini mercenari atau imperial ini sangat sakit nih nah uningan kalian lempar aja dari balik pagar ini dia nggak akan nembak kalian kok kalaupun dia nembak nggak akan kena nah ini tinggal kita lut aja kita lut semua dan ketika ini udah habis kalian langsung balik ke arah yang berlawanan teman-teman nah kalian langsung kesini disini juga bisa ya Nah disini kita nggak bisa lompat jadi harus butuh yang namanya ammo box nah kita kan free player teman-teman nggak punya yang namanya tas bisa lompat tinggi itu ya jetpack ya dan kita harus pakai ammo box nah disini ini sama kayak tadi prinsipnya sama kalian pancing aja mercenarinya kalian tembak aja ya nah mercenarinya masih sibuk tuh nah kita tembak kita tembak tembak tuh demeknya sakit deh teman-teman dan kita tunggu disini nah ini biasanya banyak kayak disini tuh nih pada balik kita tinggal lompat lompat gini aja biar pada dateng nah udah tinggal tunggu aja sampai serumnya habis nah terus kita lempar lagi nah tips yang ketiga teman-teman kalian pastiin dulu kalian nggak punya favorability yang disini ya jadi poin kalian bakalan terus berkurang nih teman-teman jadi sebaiknya kalian tuker dulu poin kalian yang ada disini nah kalau udah habis nah baru kalian lakukan trik ini karena favorability nya ini berkurang terus setiap kalian bunuh minus lima minus lima minus lima nah langsung lupa ya teman-teman semua nanti diambil orang tuh ini udah habis lempar lagi serum nah tuh jadi kita bisa dapat resource sama dollar di sini teman-teman sekali menyelam minum air nah buat kalian yang pengen dapat dollar juga dan cara ini kurang menarik menurut sekalian kalian juga bisa kok dapatnya dari nembak mercenari yang di monsnow atau dimana gitu kan dan nembak Guardian atau nembak bandit gitu kalau kalian Guardian di Redwood gitu ini juga berlaku kalau teman-teman tapi itu ngurangin dura senjata ya kalau ini kan kita cuman buat sedatif eh buat toksinnya itu pakai nano atau pakai resource nah setelah ini habis kalian tinggal kembali lagi ke sana teman-teman dan kalian nggak perlu pindah lain selagi lainnya sepi itu nggak perlu pindah lain kalian tinggal kembali aja ke sana karena di sana di sana juga bakalan udah eh spawn lagi ya Imperialnya nah kita tinggal balik aja lagi ke sini nah lakukan ini terus-menerus terus-menerus dan percayalah go dollar kalian bakalan cepet nambahnya dan kalian nggak perlu farming muter-muter teman-teman jadi kalian tinggal menuhi slot heli itu dari sini aja oke teman-teman mungkin sekian dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian ya jika video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa subscribe channel ini like video video ini komen video ini dan share ya see you next video thank you for watching bye bye